9 Star Hegemon Body Arts Season 544, Kaisar Darah Sayap Emas Ledakan Ada ledakan yang mengejutkan, dan longchen, yang berlari mati-matian, sepertinya terkena meteor terbang. Orang itu terlempar dan berguling-guling di udara, dan langit berputar. Dia melihat bahwa kehampaan terus-menerus dikecewakan, dan tengkorak manusia yang tak berujung berserakan di langit dan bumi. Boom-boom-boom. Tengkorak ras manusia itu meledak. Pada saat itu, longchen merasakan penghinaan dan niat membunuh yang kuat. Longchen tahu bahwa emosi itu berasal dari tengkorak ras manusia ini. Setelah mereka mati dalam pertempuran, kepala mereka dikumpulkan oleh musuh dan diperbudak oleh mereka. Ini adalah penghinaan dan penghujatan terbesar bagi mereka. Longchen menebas altar, dan rune ajaib yang memenjarakan altar dihancurkan oleh kekuatan bintang. Tengkorak-tengkorak ini kehilangan kendali dan meledak. Sebelumnya, mereka telah diperbudak, tetapi mereka tidak dapat melawan, tetapi sekarang mereka akhirnya dibebaskan, dan memilih untuk segera menghancurkan diri sendiri, sehingga pihak lain tidak lagi dapat menggunakannya. Namun, ketika mereka meledakkan diri, mereka melepaskan amarah dan niat membunuh yang tak ada habisnya. Sayangnya, betapapun marahnya mereka, mereka tidak dapat membalas dendam. Lansia umat manusia, kamu bisa pergi dengan santai, tapi jangan pergi terlalu cepat, karena aku khawatir kamu tidak akan segera mendengar dia memanggil ayah. Dipengaruhi oleh emosi mereka, Longchen melebarkan sayapnya ke belakang, menginjak kehampaan, dan kembali. Patah. Longchen membuka tangannya yang besar, dan dalam kehampaan, tulang naga Xie Yue, yang terbang terbalik, ditangkap oleh Longchen. Pukulan Dragon Bone Xie Yue barusan, karena tidak ada kendali Longchen, menyebabkan kekuatan tidak dapat berkonsentrasi, dan kekuatan pukulan menutupi seluruh altar. Pria pirang itu hanya menahan sebagian dari kekuatan pukulan itu, dan sebagian besar kekuatannya ditanggung oleh altar, tetapi dia begitu terguncang sehingga dia menyemburkan darah, terbang terbalik, dan meninggalkan altar. Ketika tengkorak manusia yang tak berujung di altar diterbangkan, Longchen melihat 36 setan bersayap emas tergeletak di bawah altar, dan Longchen mau tidak mau merasakan kepalanya berdengung. 36 iblis bersayap emas berbaring di sana dalam formasi tertentu, dan aura mereka membuat Longchen merasakan jiwanya bergetar. Nima, tidak bisakah kamu sangat sial? Longchen sangat marah sehingga dia ingin mengutuk, seorang pria pirang sudah cukup sibuk untuknya, dan sekarang ada 36 iblis bersayap emas, dan semuanya memiliki aura yang menakutkan, lebih kuat dari pria pirang ini. Longchen adalah menjadi gila. Namun, Longchen melirik ke 36 iblis bersayap perak, dan menemukan bahwa jiwa mereka tidak berfluktuasi. Dengan kata lain, mereka masih tertidur lelap, dan mereka tidak boleh dibangunkan karena suatu alasan. Artinya, mereka masih mayat sekarang. Mayat, mata Longchen tiba-tiba memerah. Panggilan. Dia bergegas menuju iblis bersayap emas ini seperti sambaran petir, dan pria pirang itu dikirim terbang jauh oleh pukulan Longchen saat ini, tidak dapat menghentikan Longchen sama sekali. Ketika dia melihat Longchen bergegas menuju mayat-mayat ini, dia terkejut pada awalnya, dan kemudian seringai muncul di sudut mulutnya. Dia mengira Longchen akan membunuh mereka, tetapi kenyataannya, mayat iblis ini adalah eksistensi terkuat di medan perang medan angin. Selama pertempuran berdarah, pria berambut pirang itu hanya cocok untuk bertahan di belakang orang-orang kuat ini. Belakangan, delapan kutukan darah diaktifkan, dan 36 orang kuat ini mati di bawah kutukan terkuat. Karena kekuatannya yang tak tertandingi, ia lolos dari Malapetaka. Dia adalah orang pertama yang melahirkan wasiat di bawah kutukan maut. Kemudian dia mengumpulkan mayat 36 orang kuat, mengatur formasi besar, membuka saluran ruang waktu, dan mencuri hukum kekacauan masa lalu untuk membangunkan mereka. Kaisar iblis setengah langkah di atas panggung sebelumnya sebenarnya adalah semua pengorbanan untuk membangunkan mereka. Dapat dikatakan bahwa bahkan jika mereka mati, tubuh mereka tidak dapat dirusak oleh orang-orang seperti Long Chen, jadi ketika dia melihat Long Chen bergegas, dia tidak khawatir sama sekali, tetapi dengan sentuhan ejekan, dia melepaskannya. Pedang emas, tangannya membentuk segel, dan energi iblis yang tak berujung meletus. Dia ingin memanfaatkan Long Chen untuk mengejutkan mayat-mayat itu dan melancarkan gerakan besar. Berdengung. Long Chen mendatangi mayat-mayat itu, mengulurkan tangannya yang besar, dan meraih mayat iblis bersayap emas. Tiba-tiba, kekuatan yang menakutkan mengguncang telapak tangan Long Chen. Sungguh energi iblis yang menakutkan, fluktuasi garis keturunan yang menakutkan. Long Chen ngeri, tapi juga penuh fanatisme. Dengan raungan, dia meraih mayat itu dengan putus asa. Mayat, yang lebih berat dari gunung, sebenarnya ditarik oleh Long Chen. Panggilan. Ruang kacau bergetar, dan Long Chen dengan paksa melemparkan mayat itu ke ruang kacau. Melihat pukulan yang sukses, Long Chen sangat bersemangat hingga jantungnya berdetak kencang. Hohohoho. Long Chen mengambil mayat-mayat ini satu persatu, melemparkannya ke ruang yang kacau dengan panik, dan menangkap 17 dari mereka sekaligus. Berdengung. Namun, ketika Long Chen pergi untuk mengambil yang ke-18, aura pedang tajam yang tiba-tiba membuat rambutnya berdiri. Long Chen tidak punya pilihan selain menyerahkan mayat itu, memegang tulang naga si Iwe di kedua tangan, menghembuskan nafas dan mengeluarkan suara, dan tulang naga si Iwe menebas di belakangnya. Ledakan. Ada ledakan mengejutkan lainnya, dan lunas bulan jahat menebas dengan keras pedang emas pria pirang itu. Long Chen dan pria pirang itu gemetar, dan setegup darah menyembur keluar, dan keduanya terbang ribuan mil jauhnya. Serahkan kaisar darah bersayap emas. Pria pirang itu meraung marah. Dia masih merencanakan langkah besar untuk menjebak Long Chen sampai mati. Hingga saat ini, dia masih memikirkan cara menangkapnya hidup-hidup. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa Long Chen akan menyingkirkan mayat-mayat ini satu per satu. Kakakku, keluar dari sini, mayat-mayat ini milikku. Teriak Long Chen, dan dia bergegas keluar seperti kilat lagi. Apakah kamu bercanda? Itulah keberadaan level Demon Emperor. Kaisar Iblis di era kekacauan, jika disempurnakan menjadi boneka, akankah Long Chen berjalan menyamping di dunia Tianyuan di masa depan? Untuk eksistensi seperti pria berambut pirang, bukankah itu seperti bermain boneka? Pikiran memiliki sekelompok Raja Iblis sebagai pengawal membuat mata Long Chen membiru, dan dia tidak peduli membunuh pria pirang itu saat ini, dia hanya menginginkan mayat-mayat ini. Bajingan, kamu mencari kematian. Ketika pria berambut pirang itu melihat Long Chen bergegas menuju mayat-mayat itu seperti seorang bandit, dia juga menjadi cemas. Sambil mengaum, sayap emas di belakang punggungnya membentang membuka langit dan bumi, dan pedang emas di tangannya meledak menjadi cahaya yang menyinari dunia. Saat ini, dia tidak lagi peduli dengan hidup atau mati Long Chen. Dia meletus dengan seluruh kekuatannya, dan kekuatan Kaisar Iblis meledak. Long Chen merasakan ruang di sekitarnya gelombang membeku sesaat. Siiwi, bangun, bangun dan bantu aku dengan pekerjaanku dulu. Teriak Long Chen, dan kekuatan jiwanya dengan gila-gilaan mengalir ke bulan jahat tulang naga. Pada saat ini, dia harus membangunkan bulan jahat tulang naga, jika tidak, dia tidak akan bisa mengalahkan orang ini sama sekali. Berdengung. Pada saat ini, KLCIW bergetar hebat, diikuti oleh nafas jahat, mekar seperti ledakan, dan rune jahat tak berujung menutupi bilah KLCIW. Pertarungan cepat dan keputusan cepat, teriak KLCIW. Jelas, itu juga pada tahap kritis dan tidak bisa ditunda terlalu lama. Berdengung. Melihat kebangkitan KLCIW, kepercayaan diri Long Chen meningkat pesat, dan lautan bintang muncul di belakangnya lagi. Singhai sebelumnya secara paksa dituangkan ke bulan jahat lunas oleh Long Chen, tetapi saat ini, Long Chen masih memiliki 80 persen kekuatan bintang, dan dia dapat memanggil Singhai lagi. Ayo lagi, tujuh bintang dan bulan memudar. Long Chen meraung, dan lautan bintang di belakangnya berputar lagi, mengalir ke bulan jahat tulang naga. Namun, kali ini, bulan jahat tulang naga mengambil inisiatif untuk menyerap kekuatan bintang-bintang, dan lautan bintang yang kejam tersedot olehnya. Pada saat itu, dunia sangat sunyi, dan seluruh dunia kehilangan suaranya. Bulan jahat lunas yang besar, melintasi langit, memotong langit, dan dengan kekuatan tertinggi, ia memotong ke arah pria pirang itu. Pria berambut pirang itu terkejut menemukan bahwa dia terkunci dan tidak bisa bergerak sama sekali. Ras manusia kecil, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi sombong di depan iblis surgawi yang agung. Pria pirang itu meraung, dan tiba-tiba sayap emas di belakangnya menghilang, dan dua pola bulu dewa muncul di pisau panjang itu. Ledakan. Pada pedang panjang pria pirang itu, energi iblis meletus, kehampaan meledak, dan pedang itu jatuh ke tulang naga Siiwe Longchen. Namun, pada saat ini, sekelompok tokoh muncul, Tang Waner dan yang lainnya bergegas mendekat. Ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, mereka benar-benar terpana. Bab 5432, buruk. Tang Waner merasa ruang itu terdistorsi, dan dia menghilang di tempatnya. Ketika dia muncul kembali, dia merasa bahwa kekuatan sihir yang sangat besar di ruang angkasa akan menghancurkan tubuh dan jiwa mereka. Dalam distorsi 10 ribu cara, mereka melihat Longchen. Pada saat ini, Longchen memegang lunas bulan jahat, dan galaksi memotong langit, menebang langit dengan satu pukulan, menebang dengan kejam. Di seberang Longchen, mereka melihat seorang pria pirang yang menakutkan. Saat mereka melihat pria berambut pirang itu dengan jelas, Tang Waner dan yang lainnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Meskipun mereka belum pernah melihat kaisar iblis yang asli, dari kekuatan iblis yang mengejutkan, dia menebak identitas pria berambut pirang itu. Sebelum mereka mengerti apa yang sedang terjadi, kedua pisau panjang itu menebas dengan keras, dan terdengar ledakan keras, dan orang-orang melihat matahari muncul dari tempat mereka berdua berada. Matahari, memperbesar dengan cepat, menelan lokasi mereka dalam sekejap, dan para prajurit naga yang tersembunyi berteriak ketakutan. Dengan kekuatan yang begitu mengerikan, sekali dipukul akan hancur berkeping-keping, tidak ada peluang sama sekali. Hal yang paling menakutkan adalah semua ini terjadi begitu cepat, mereka ditelan oleh matahari, bahkan sebelum mereka bereaksi. Ledakan, Tang Waner dan yang lainnya merasa bahwa dunia hancur, tubuh dan jiwa mereka tercabik-cabik, dan nafas kematian menelan mereka sepenuhnya. Namun, mereka segera menemukan bahwa mereka tidak mati, dan nafas kematian hanyalah sebuah perasaan. Mereka melihat, di belakang Feng Wuji, seorang pria membentuk mudra dengan satu tangan, dan kecemerlangan ilahi mengalir, membentuk perisai di depan mereka. Ternyata pria itulah yang menahan dampak mengerikan bagi mereka, tetapi tetap merasakan kematian, memungkinkan mereka bertahan dari ujian kematian. Garis silsilah Feng Shen saya memiliki penerus. Pria itu menatap prajurit naga yang tersembunyi dengan sedikit keterkejutan di matanya. Jelas, kinerja para prajurit naga tersembunyi jauh melebihi harapannya. Bahkan ketika mereka akan mati, keinginan para prajurit naga yang tersembunyi masih sekuat batu. Konfrontasi, kemauan heroik dan tak kenal takut semacam ini, adalah landasan untuk menjadi orang yang kuat. Jika itu satu atau dua orang, tidak apa-apa jika mereka memiliki keinginan seperti itu. Yang terpenting, seluruh legion naga tersembunyi begitu kuat sehingga bahkan orang-orang kuat dari era kekacauan ini akan tergerak olehnya. Ledakan Pada saat ini, inti dari, matahari, meledak, dan kehampaan terus-menerus terdistorsi. Kedua sosok itu meluncur seperti perahu kesepian di laut, pasang surut. Terlalu kuat. Ada orang kuat di belakang Feng Wuji yang mau tidak mau berkata. Sangat layak menjadi penerus sembilan bintang. Di era manapun, penerus bintang sembilan tidak pernah mengecewakan orang. Pria kuat lainnya juga mengangguk. Jelas, mereka semua mengenali identitas Longchen. Ledakan Dengan dua ledakan, Longchen dan pria pirang itu menstabilkan tubuh mereka pada saat bersamaan. Pria pirang itu memuntahkan setegup darah. Dia membentuk segel dengan tangannya, dan rune emas muncul di antara alisnya. Jelas dia terluka, jadi dia menggunakan kesempatan itu untuk mengatur nafasnya. Panggilan Longchen tidak jauh lebih baik darinya. Dia merasa tulangnya akan terguncang, tetapi Longchen tidak mengatur nafasnya atau menyembuhkan lukanya. Dia hanya melangkah maju dan bergegas menuju mayat. Anak laki-laki itu sedang mencari kematian. Melihat bahwa Longchen masih berkomplot melawan mayat-mayat ini saat ini, pria pirang itu sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Dia meraung dan bergegas menuju Longchen. Ho ho ho. Longchen menembak seperti kilat, dan mengumpulkan beberapa mayat lagi dalam satu nafas. Pada saat ini, pedang pria pirang itu sudah meraung ke arahnya. Kapan? Longchen berhenti minum, melemparkan tulang naga Sieyue di tangannya, dan menebas pria pirang itu dengan ganas. Dengan keras, KL Sieyue menebas pisau panjang itu, dan pedang emas di tangan pria itu dipotong oleh KL Limun. Apa? Pria berambut pirang itu terkejut. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa dengan pukulan tadi, tulang naga Sieyue telah memotong pedangnya, meninggalkan celah seukuran kacang. Pukulan Longchen tepat di celah itu lagi, dan pedang pria pirang itu terpotong dalam sekejap. Alasan mengapa Longchen menggunakan pisau terbang, adalah karena dia tahu bahwa tidak perlu banyak tenaga untuk memotong senjata lawan, dan Dragon Bone Sieyue dapat menanganinya sendiri. Tetapi jika dia memegang pisau di kedua tangannya, dia akan menahan kekuatan pria pirang itu, dan dengan cara ini dia tidak akan terluka. Namun, ketika Dragon Bone Sieyue memotong senjata sihir lawan dan pria pirang itu linglung, di tangan kanan Longchen, bintang-bintang mengalir, dan sebuah salib muncul, diam-diam menamparkan wajahnya yang besar. Kamu tidak tahu malu. Longchen berhenti minum dan menamparkan wajah pria pirang itu dengan tangannya yang besar. Tamparan ajaib ini tidak mengecewakan Longchen. Di masa lalu, teknik sihir tamparan Longchen murni untuk mempermalukan lawan, dan tidak akan mengancam nyawa lawan. Itu bisa melindungi persepsi bahaya lawan, sehingga bisa mengenai setiap tembakan. Namun, kali ini, serangan Longchen ditujukan untuk membunuh lawan, tetapi pada jarak sedekat itu, pria berambut pirang itu tidak bisa bereaksi sama sekali, jadi wajahnya ditampar. Ledakan. Kepalanya yang besar dan rambut pirangnya yang tergerai terhempas oleh telapak tangan Longchen, langit berlumuran darah, dan mayat tanpa kepala itu terbang keluar. Jika itu normal, ketika para prajurit naga yang tersembunyi melihat adegan ini, mereka pasti akan bersorak untuk Longchen. Tapi saat ini, mereka sudah dikejutkan oleh pemandangan mengerikan ini dan mulut mereka terbuka lebar. Saat ini, Longchen pemberani dan tak terkalahkan, seperti kebangkitan Kaisar Surga, sepertinya dia bukan lagi Longchen yang mereka kenal. Patah. Longchen berhasil melakukan serangan diam-diam dengan telapak tangan, dan membuka tangannya yang besar. Ke LCIW terbang mundur, ditangkap olehnya, dan ditebas. Sebelum para pahlawan itu pergi jauh, cepat panggil aku ayah, dan biarkan aku memenuhi janjiku. Longchen berhenti minum. Uff! Lunasnya dipotong oleh SIIW, dan tubuh tanpa kepala pria pirang itu terbang secara horizontal dan dipotong oleh Longchen. Ras manusia sialan, klan iblis yang hebat, bagaimana mereka bisa menyerah padamu, kalian semua akan mati. Di langit, raungan pria pirang itu terdengar. Ledakan. Tiba-tiba terjadi ledakan keras, dan kedua bagiannya meledak, berubah menjadi hujan darah. Hujan darah tidak menyebar ke segala arah, tetapi terbang menuju mayat yang tersisa. Tidak baik. Saat melihat pemandangan ini, wajah Longchen berubah drastis. Dia segera bergegas ke mayat-mayat itu dan mengambil salah satunya. Berdengung. Tangan besar Longchen bergetar, dan dipantulkan oleh kekuatan energi dan darah yang mengerikan. Pada saat yang sama, Longchen menemukan bahwa mayat-mayat ini juga mulai mengalami fluktuasi jiwa yang lemah. Hei, hei, jangan hanya menonton, ayo bantu. Longchen juga melihat Feng Wuji dan yang lainnya gelombang Longchen langsung merasakan aura kuat mereka, dan segera memanggil. Longchen, jangan kasar, ini senior Feng Wuji. Melihat Longchen memberi makan Feng Wuji bola balik, Tang Waner buru-buru berkata. Adik laki-laki, kamu pemberani dan tak terkalahkan, dan Wuji mengagumi mereka. Namun, mereka adalah musuh lama kita. Anda telah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Pertarungan yang melintasi ruang dan waktu ini pada akhirnya akan diselesaikan oleh kami. Kata Feng Wuji. Kamu membantuku memotong kekuatan darah, dan aku bisa menyingkirkan mayat-mayat ini. Mengapa kamu seperti ibu mertua? Longchen berkata dengan marah. Ketika Longchen mengatakan ini, pembangkit tenaga listrik di belakang Feng Wuji tiba-tiba berubah warna. Saat mereka hendak menegur Longchen, Feng Wuji berkata, Adik kecil, ini adalah kehendak Tuhan, bahkan lebih takdir, delapan kutukan darah dibuka, kita ditakdirkan untuk binasa bersama mereka, takdir tidak dapat dilanggar. Mendengar ini, Tang Waner sepertinya mengerti sesuatu. Tampaknya jika Feng Wuji dan yang lainnya ingin mendapatkan karma dengan monster-monster ini, mereka harus melalui pertempuran terakhir. Karena dia melihat sebab dan akibat, dia tidak mengambil tindakan untuk menghentikan pria berambut pirang itu. Mungkin, dia tahu bahwa tidak ada yang bisa menghentikannya. Ledakan. Pada saat ini, mayat iblis di tanah bergetar, mereka sudah mulai bangun, kekuatan iblis yang menakutkan melonjak, dan seluruh dunia bergetar hebat. Apa kehendak Tuhan? Apa itu takdir? Itu omong kosong. Jika ini adalah kehendak Tuhan, saya akan menunjukkan kepada Anda apa yang bertentangan dengan langit. Melihat iblis bersayap emas yang menakutkan ini akan bangun, Longchen cemas dan marah, dan tiba-tiba membentuk segel dengan tangannya. Kemudian, terjadi ledakan keras di tubuhnya, dan nafas seluruh tubuhnya meledak dalam sekejap. Panggung telah mencapai Tian Sheng. Ledakan. Pada saat ini, sembilan langit terbelah, sepuluh ribu jalan meraung, dan awan malapetaka yang tak berujung menyelimuti dunia. Bab 5433, Guntur dan Iblis Surgawi. Ledakan. Awan perampokan menutupi langit dan bumi, dan hukum asli dari medan perang yang berangin tersapu oleh awan perampokan yang mengerikan. Di tengah raungan tak berujung, hukum langit dan bumi runtuh. Long Chen seperti dewa perang, berdiri di tengah bencana, bahkan di hadapan Iblis bersayap emas yang perlahan bangun, Long Chen masih tak kenal takut, dan semangat juangnya mengejutkan. Pada saat itu, bahkan Feng Wuji dan yang lainnya terkejut. Mereka memandang Long Chen dengan tak percaya. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Long Chen akan menggunakan kesengsaraan surgawi untuk menangani mayat Iblis ini. Ledakan. Di tanah, sosok besar naik satu per satu, tapi saat mereka bangun, badai tak berujung mendarat dan menenggelamkan mereka. Mengaum. Ketika Iblis surgawi bersayap emas ini dilahap oleh malapetaka dan mengeluarkan raungan yang menakutkan, Rune ajaib di tubuh mereka mulai mengeluarkan asap tipis dan mulai terbakar. Ci-Ci-Ci. Tidak hanya Iblis bersayap emas ini, bahkan Feng Wuji dan yang lainnya diselimuti oleh guntur yang tak ada habisnya. Rune tak berujung muncul di seluruh tubuh mereka, dan Rune itu mulai terbakar ketika mereka dilucuti dari tubuh mereka. Ini. Beberapa orang berseru, tidak ada yang mengerti apa yang terjadi. Hanya Feng Wuji yang memandang Longchen, cahaya di matanya mengalir, dia tahu bahwa kekuatan kesengsaraan surgawi adalah musuh bebuyutan mereka. Mereka telah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika keinginan mereka bertahan selamanya dan roh mereka abadi, mereka akan dihancurkan dalam gemuruh langit. Kesengsaraan surgawi mewakili hukum tertinggi di zaman ini, dan juga mewakili keinginan terkuat dari daos surga. Mereka bukan milik era ini, jadi mereka tertahan oleh kesengsaraan surgawi. Uff! Longchen menembak seperti kilat, bergegas menuju iblis surgawi bersayap emas pada saat pertama, dan menebasnya dengan satu pukulan. Namun, bahkan jika kekuatan iblis bersayap emas ditahan oleh kesengsaraan surgawi, itu masih sangat menakutkan. Longchen sangat terkejut sehingga darah menyembur dengan liar dan terbang mundur. Namun, Longchen sangat kuat, dan menyerang iblis bersayap emas lagi, kekuatan bintang-bintang meledak, dan dia menebas lagi. Uff! Iblis surgawi bersayap emas, yang sayapnya hancur dan terluka parah, dipotong oleh Longchen di kepalanya. Kepalanya terbelah dua dan dia tewas seketika. Ho 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 ho! Pada saat ini, iblis bersayap emas lainnya terbangun satu demi satu. Mereka meraung dan bergegas menuju Longchen. Bum-bum-bum. Longchen mengertakkan gigi, dan memotong lunas di Siyue dengan gila-gilaan di tangannya. Akibatnya, cakar tajam iblis bersayap emas menebas punggungnya, meninggalkan lima lekukan darah dengan segera. Tulangnya terlihat dari lukanya, dan Longchen menyeringai kesakitan. Pergi, saudari, Longchen terluka, dan dengan lambayan tangannya, dia memenggal kepala iblis bersayap emas, dan iblis bersayap emas lainnya terbunuh. Mari lakukan bersama. Menyaksikan Longchen membunuh dua iblis bersayap emas berturut-turut, Feng Wuji dan yang lainnya akhirnya pulih dari keterkejutannya dan datang untuk membantu Longchen. Aku tidak membutuhkanmu, simpan sedikit kekuatan terakhir untuk bereinkarnasi, legion naga tersembunyi akan bertarung. Teriak Longchen. Longchen tahu bahwa Feng Wuji dan yang lainnya masih memiliki kekuatan, tetapi jika bagian dari kekuatan ini habis, mereka akan hilang selamanya. Tetapi jika mereka mempertahankan kekuatan ini dan menghilangkan delapan kutukan, mereka akan memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Setelah mendengar teriakan Longchen, Tang Waner dan yang lainnya pulih dari keterkejutannya dan langsung bergegas ke medan perang. Membunuh. Prajurit naga tersembunyi membunuh dengan keras. Mereka berbaris untuk bertarung, mengetahui bahwa mereka sedang menghadapi kaisar iblis dari era kekacauan. Begitu mereka bergerak, mereka mungkin tidak akan pernah kembali, tetapi mereka tetap tidak takut. Ledakan. Tang Waner membuka penglihatannya, kekuatan sucinya meledak, dan dia menebas dengan pedang. Bulan dalam penglihatan tiba-tiba bergetar, dan cahaya bulan yang terang terkonsentrasi di tubuhnya. Iblis surgawi bersayap emas dipenggal oleh pedangnya dan terbunuh seketika. Pada saat ini, Tang Waner menemukan bahwa meskipun iblis bersayap emas ini memiliki aura yang menakutkan, mereka sangat ditekan oleh kekuatan kesengsaraan surgawi, dan karena mereka baru saja bangun, tubuh mereka kaku dan gerakan mereka tidak nyaman, jadi mereka tidak semenakutkan yang dibayangkan. Tang Waner membunuh iblis surgawi bersayap emas dengan satu pukulan, yang sangat meningkatkan kepercayaan diri para prajurit naga yang tersembunyi. Delapan pelayan hebat memimpin delapan tim untuk bertarung sengit melawan iblis surgawi bersayap emas ini. Boom-boom-boom. Di bawah tekanan yang luar biasa, para prajurit naga yang tersembunyi bekerja sama dengan mulus, bertarung dengan sengit, dan bahkan menahan gelombang serangan pertama. Feng Wu Jidan yang lainnya memandangi sosok heroik dan tak terkalahkan dari para prajurit naga yang tersembunyi, dan mata mereka penuh dengan keterkejutan. Segel darah kaisar, dewa penghancur salib. Longchen berhenti minum, dan menyerang dengan telapak tangan, yang tercetak di dada iblis bersayap emas, dan dengan keras, sebuah lubang darah dibuat di dada iblis bersayap emas oleh telapak tangan Longchen. Uff! Pada saat ini, Tang Waner datang untuk membunuh iblis surgawi bersayap emas yang telah terluka parah oleh Longchen. Serahkan pada kami. Tang Waner melihat bahwa wajah Longchen sepucat kertas, napasnya seperti sapi, dan fluktuasi jiwanya menjadi sangat kacau, dan dia merasa sangat tertekan. Longchen melirik ke medan perang, masih ada sembilan iblis langit bersayap emas yang tersisa, delapan pelayan dewa masing-masing memimpin tim untuk menangani satu, dan sisanya diserahkan ke Tang Waner, semuanya baik-baik saja. Hal yang paling penting adalah bahwa setan surgawi bersayap emas ini dikendalikan oleh hukum langit dan bumi, dan lambang kelahiran mereka terus-menerus dilucuti. Mereka hanya akan menjadi semakin lemah dan kuat, dan mereka akan bertahan. Gelombang pertama berarti mereka akan memenangkan kemenangan terakhir. Gelombang Longchen mengangguk, memberi tahu Tang Waner untuk berhati-hati, dan buru-buru menelan ramuan, dan kekuatan menjalankan ruang yang kacau mempercepat pemulihan. Alasan mengapa Longchen berani menantang monster-monster ini dengan tidak hati-hati adalah karena kesengsaraan surgawi. Jika dia benar-benar tidak bisa mengalahkannya, dia bisa memanggil kesengsaraan surgawi untuk membantu. Hanya saja Longchen sendiri sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, dan dia tidak berencana untuk menggunakan kesengsaraan surgawi sama sekali. Tetapi dia tidak menyangka ada begitu banyak keberadaan menakutkan yang tersembunyi di balik pria pirang itu. Untungnya, dia menghentikan rencana pria berambut pirang itu. Jika iblis bersayap emas ini benar-benar dihidupkan kembali, Feng Wu Ji dan yang lainnya mungkin tidak dapat menutupinya saat itu. Bencana yang mengerikan Ledakan Jiayun bergetar, dan lightsaber guntur yang tak berujung ditembakkan, dan bahkan lebih banyak lagi monster guntur yang tak berujung keluar. Mereka menyerang dengan liar terlepas dari apakah mereka musuh atau teman. Namun, prajurit naga tersembunyi telah mengalami kesengsaraan dengan Longchen, dan Longchen mengundang mereka untuk makan, daging sapi spesial, dan kekuatan fisik mereka sangat kuat. Bencana semacam ini tidak mengancam nyawa mereka, tetapi lebih kondusif untuk pertempuran mereka. Saat malapetaka menjadi lebih kuat, rune iblis bersayap emas akan terkelupas lebih cepat, dan napasnya akan menjadi semakin lemah. Pada saat yang sama, hal yang sama berlaku untuk Feng Wu Ji dan yang lainnya. Aura mereka menjadi semakin lemah, tetapi mereka tidak panik sama sekali, sebaliknya mereka menjadi semakin lega. Mereka tidak bisa tidak melihat Longchen. Pada saat ini, Longchen sedang duduk di kehampaan, dan bulan jahat tulang naga di tangannya telah menghilang, karena bulan jahat tulang naga juga berada pada tahap kritis. Meskipun pertempuran belum berakhir, ia melarikan diri terlebih dahulu. Meskipun wajah Longchen masih pucat saat ini, dia sangat menakjubkan dengan kekuatan membunuh iblis dan paksaan yang tak terlihat. Melihat Longchen, mata Feng Wu Ji bersinar cerah, mungkin, pemutus yang telah kita tunggu telah muncul di kehidupan ini. Bab 5434, Tian Sheng tingkat lanjut. Ledakan Ketika Xiao Yue memotong leher iblis bersayap emas terakhir dengan pedang, tubuhnya jatuh ke tanah, menandai akhir dari pertempuran yang mengerikan ini. Panggilan tubuh iblis bersayap emas itu terbungkus rune guntur yang tak terhitung jumlahnya segera setelah jatuh ke tanah, dan kemudian menghilang seperti itu. Ketika muncul kembali, itu sudah berada di tanah hitam dari ruang yang kacau. Prajurit naga yang tersembunyi semuanya terluka, berlumuran darah, dan beberapa bahkan memiliki retakan di sekujur tubuh mereka, hampir meledak. Tapi mereka semua bertahan pada akhirnya dan memenangkan pertempuran yang hampir mustahil ini. Mereka semua merasa luar biasa, seolah-olah berada dalam mimpi. Itu adalah Chaos Demon Emperor, yang terbunuh di tangan mereka. Dapat dikatakan bahwa pertempuran ini telah sepenuhnya membangun kepercayaan diri mereka. Kaisar iblis ini sangat kuat, tetapi sayangnya, mereka sama sekali tidak memenuhi persyaratan untuk pemulihan. Pria pirang itu secara paksa menggunakan esensi darahnya untuk membangunkan mereka sebelum diamati, tetapi sebelum mereka dapat menyerap kekuatan langit dan bumi dan mengaktifkan tubuh mereka, malapetaka debu naga akan datang. Malapetaka ini tidak hanya dibarengi dengan kekuatan guntur, tetapi juga perwujudan puncak dari hukum modern yang menahan mereka sampai mati. Sayang sekali mereka bahkan tidak menggunakan satu persen dari kekuatan mereka, dan mereka terbunuh begitu saja. Namun, meski begitu, mereka masih merupakan eksistensi yang sangat menakutkan. Pria berambut pirang itu hanyalah adik laki-laki mereka, yang menunjukkan betapa menakutkannya mereka sebelum mereka hidup. Rajurit naga tersembunyi bertarung dengan sengit bersama, dan mereka masih dikelilingi oleh bahaya. Mereka hampir musnah beberapa kali, dan semua orang terluka. Banyak orang mengembara di ambang kematian dan kembali. Untungnya, tidak ada yang terbunuh. Ledakan. Pada saat ini, kekuatan kesengsaraan surgawi menjadi semakin kuat, dan keinginan untuk menghancurkan menjadi semakin kuat. Tiba-tiba, ratusan juta naga guntur menyelimuti langit, menghalangi kesengsaraan surgawi. Naga guntur ini diubah oleh Leilinger. Sebelumnya, setiap orang harus menggunakan kekuatan kesengsaraan surgawi untuk menghadapi iblis bersayap emas. Sekarang iblis surgawi bersayap emas telah terbunuh, dan semua orang telah terluka parah. Jika kesengsaraan surgawi dibiarkan terus membunuh, para prajurit naga yang tersembunyi akan kehilangan nyawa mereka. Naga guntur yang tak berujung terjalin menjadi perisai 10 ribu naga, dengan kuat memblokir kesengsaraan surgawi. Kesengsaraan surgawi yang kejam, setelah disaring olehnya, tidak hanya tidak akan membahayakan semua orang, tetapi akan mempercepat pemulihan tentu saja Lei Linger juga mengambil kesempatan untuk berpesta makanan, dengan gila-gilaan melahap kekuatan Kuang Lei untuk memperkuat dirinya. Cepat dan pulih, karena kesengsaraan surgawi memiliki partisipasi iblis surgawi bersayap emas dan senior Anda, ruang dan waktu telah terdistorsi, dan kekuatannya akan menjadi semakin kuat. Dan malapetaka semacam ini, bagi kami, adalah penempaan yang menjangkau ruang dan waktu. Kesempatan ini langka, jadi jangan lewatkan. Longchen baru saja bangun dari kondisi sedasi, menyaksikan awan perampokan di atas sembilan langit bergetar tanpa henti, terlihat aneh, dan berkata kepada semua orang. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tidak bisa menahan perasaan segar. Tidak heran mereka merasakan energi kekacauan yang tak ada habisnya selama bencana itu. Ternyata malapetaka itu mendistorsi ruang dan waktu. Longchen, izinkan saya memperkenalkan Anda. Melihat Longchen bangun, Tang Waner bergegas ke sisi Longchen dan membawanya ke depan Feng Wuji dan yang lainnya. Feng Wuji tidak menunggu Tang Waner menyelesaikan perkenalannya, dan berkata sambil tersenyum kecil, tidak perlu memperkenalkan, keturunan sembilan bintang sangat terkenal, tidak ada yang tidak mengetahuinya. Adik laki-laki itu sangat kuat, ambisius, menyusun strategi, semuanya terkendali, yang membuat Wuji terkesan. Petik 2. Tidak hanya Feng Wuji, tetapi semua orang kuat dari garis keturunan Feng Shen di sekitarnya penuh dengan kekaguman di mata mereka. Meskipun Longchen hanyalah seorang bijak bumi, dia tidak memiliki rasa takut di hadapan Kaisar Iblis. Sikapnya yang tenang meyakinkan. Awalnya, Longchen tidak puas karena Feng Wuji dan yang lainnya tidak mengambil tindakan tepat waktu, menyela pengorbanan darah pria pirang itu dan menyianyikan mayat-mayat ini dengan sia-sia. Tapi sekarang, orang-orang sangat memujinya, tidak peduli seberapa tebal kulit Longchen, dia merasa sedikit malu. Anak itu sombong, jika kamu menyinggung perasaanku, tolong maafkan aku senior. Longchen mengepalkan tinjunya dan berkata, Yang mulia, sama-sama. Awalnya, kami menyimpan kekuatan kami untuk mengakhiri sepenuhnya dengan orang-orang ini dan menyelesaikan pertempuran takdir. Tapi aku tidak menyangka, adik kecil, kamu memiliki kemampuan untuk menentang langit, kamu dengan paksa memotong karma kami, mematahkan belenggu kutukan darah dan membiarkan kami bebas. Saya khawatir Anda hanya akan membalasnya di kehidupan selanjutnya atas kebaikan Anda yang besar. Setelah Feng Wuji selesai berbicara, dia memberi hormat pada Longchen. Senior, kamu terlalu sopan. Longchen buru-buru mengembalikan hadiah itu. Ini senior Tang Waner, dan Longchen tidak berani menjadi terlalu besar. Sekarang, kekuatan kita tidak berguna, jadi berikan kepada prajurit dari garis keturunan Feng Shen. Senang bertemu denganmu. Feng Wuji menatap Tang Waner dan para prajurit Yin Long dengan sentuhan lega di matanya, dan perlahan mengulurkan tangannya, membuat segel di dadanya. Mengikuti gerakannya, yang lain juga membentuk segel pada saat yang sama, Feng Wuji bergumam dengan suara rendah. Selamat tinggal. Berdengung. Tiba-tiba, sosok Feng Wuji dan lainnya hancur di dunia, berubah menjadi rune putih tak berujung, terbang menuju Tang Waner dan lainnya. Rune itu seputih salju, membawa kekuatan suci yang sangat besar, menyelimuti semua orang, tubuh mereka tiba-tiba bergetar, pada saat itu, informasi yang luas membanjiri pikiran mereka. Feng Wuji dan yang lainnya berbagi semua pengalaman hidup dan wawasan mereka dengan mereka, tetapi mereka tidak mewariskan kekuatan gaib mereka kepada mereka. Karena pengajaran semacam ini dapat dengan mudah memengaruhi batas atas mereka di masa depan, jika Anda mencekok mereka, akan sulit bagi mereka untuk mengungguli pencapaian mereka di masa depan. Namun, pengalaman dan persepsi mereka berbeda. Ini setara dengan memberi mereka arahan referensi tanpa akhir, membuatnya lebih mudah untuk menemukan jawaban, dan meningkatkan alam spiritual mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Tang Waner dan yang lainnya tahu bahwa ini adalah harta yang sangat berharga, hadiah yang diberikan oleh leluhur mereka gelombang menyerapnya dengan sepenuh hati, dan tidak berani mengendur sedikitpun. Apakah kamu tidak meninggalkan sesuatu untukku? Melihat Tang Waner dan yang lainnya memang bermanfaat, tapi dia tidak punya rambut. Apalagi jika mereka bisa bergerak lebih awal, iblis bersayap emas yang tersisa tidak akan terbuang sia-sia seperti ini. Langit dan bumi mulai bergetar, dan Long Chen dengan jelas merasakan bahwa ruang di luar kesengsaraan surgawi mulai menjadi kacau. Kutukan dari delapan gerbang hancur, hukum medan-medan angin runtuh, dan medan perang-medan angin akan menghilang mulai sekarang. Long Chen merasa emosional, medan perang menghilang, dan beberapa orang akan mengingat mereka yang mati di medan perang untuk melindungi umat manusia. Pahlawan! Ledakan! Pada saat ini, kesengsaraan surgawi bergetar hebat. Long Chen menyaksikan Tang Waner mencerna sentimen yang ditinggalkan oleh Feng Wu Ji dan yang lainnya, dan tubuh fisik mereka tidak dapat lagi menyerap lebih banyak kekuatan guntur. Long Chen berkata kepada Lei Linger, kamu tidak harus sopan, sisa kekuatan kesengsaraan surgawi adalah milikmu. Ledakan! Mendengar apa yang dikatakan Long Chen, Lei Linger mengeluarkan nyanyian naga dengan penuh semangat, dan miliaran naga guntur menghilang, berubah menjadi naga raksasa yang menutupi langit dengan jarak ratusan juta mil. Itu membuka mulutnya lebar-lebar, dan pusaran besar muncul. Long Chen sangat terkejut hingga bola matanya hampir menonjol. Berdengung! Pada saat ini, dantian Long Chen bergetar, dan Long Chen membuka penglihatan batinnya dan menemukan bahwa Rune Abadi miliknya akhirnya digabungkan dengan akar spiritual, dan masa energi spiritual berakar pada Rune Abadi San Hua. Tepat ketika Long Chen ingin melihat apa yang terjadi pada akar spiritualnya setelah dia maju ke Heavenly Sage, tiba-tiba rambut Long Chen berdiri tegak, dan ancaman kematian langsung menyelimutinya. Long Chen buru-buru melihat kekejauhan, dan dia melihat seorang pria berambut perak bergegas ke arahnya dengan wajah ganas. Nima, kamu benar-benar tahu bagaimana memilih waktumu. Long Chen mengutup dengan marah. Bab 5435, Cahaya Kehancuran. Saat Feng Wu Jidan yang lainnya menghilang, Long Chen merasa ada yang tidak beres. Mereka menghilang, delapan kutukan juga dihilangkan, pesona menghilang, dan orang-orang di luar bisa langsung memasuki medan perang medan angin. Jadi, Long Chen membiarkan Lei Lingar menyingkirkan malapetaka dengan cepat, tetapi Long Chen tidak menyangka orang akan datang begitu cepat. Dia datang dengan cepat, tapi itu bukan apa-apa. Hal yang paling disayangkan adalah orang yang datang berambut perak dan kosong. Jika Long Chen sedang dalam masa kejayaannya, bahkan jika ruang kosong berambut perak datang, Long Chen tidak perlu takut. Namun, Long Chen baru saja terluka parah saat ini, dan kekuatannya habis. Saat ini, dia bahkan tidak bisa menggunakan 30% dari kekuatannya di masa jayanya. Bagaimana dia bisa melawannya? Long Chen tahu bahwa dia tidak beruntung, tetapi dia tidak bisa menggertak orang seperti ini. Ini memanfaatkan penyakitnya untuk membunuhnya, seolah-olah semuanya telah diatur. Long Chen, biarkan aku melihat kemana kamu akan melarikan diri kali ini. Ken Kong yang berambut perak memandang Long Chen dengan wajah ganas dan niat membunuh yang menakjubkan. Setelah menerima pesan tersebut, dia segera datang ke Medan Perang Winfield. Hanya saja dia datang diam-diam. Dia tidak ingin orang lain tahu bahwa dia akan datang. Tujuannya adalah Long Chen, tetapi tujuan yang lebih besar adalah kuali Qian Kun di tangan Long Chen. Qian Kun ding terlalu banyak hubungannya dengan itu. Ini adalah salah satu dari sepuluh artefak kacau. Itu adalah harta yang diimpikan semua orang. Bah, itu yang aku katakan, apalagi kali ini, bahkan jika itu terakhir kali, bukan aku yang melarikan diri. Long Chen berkata dengan jijik. Kepala Long Chen berputar dengan cepat. Saat ini, dia sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan Ken Kong yang berambut perak, jadi dia harus mencari cara. Anda. Setelah mendengarkan kata-kata Long Chen, Chan Kong yang berambut perak hampir memuntahkan setegup darah. Terakhir kali, karena kecerobohannya, dia menderita kerugian berturut-turut, dan akhirnya terluka parah oleh bayi Long Chen dan harus melarikan diri. Sekarang Long Chen menyebutkan masalah ini, itu seperti merobek bekas lukanya. Dia ketakutan dan marah, dan dia menggertakkan giginya dan berkata, Serahkan kuali Qian Kun, dan aku bisa mempertimbangkan untuk meninggalkanmu seluruh tubuh. Jika kamu menginginkan kuali Qian Kun, tidak masalah, jawab saja satu pertanyaan untukku. kata Long Chen dengan wajah serius. Apa masalahnya? Tanya Qian Kong yang berambut perak. Siapa nama belakang ibumu? Long Chen bertanya. Chan Kong yang berambut perak tertegun sejenak, tidak mengerti apa yang dimaksud Long Chen, tetapi kemudian dia menyadari bahwa Long Chen sengaja mempermalukannya. Mencari kematian. Sisa Kong yang berambut perak sangat marah, dan tahta Tuhan muncul di belakangnya, dan cahaya ilahi menerangi alam semesta. Long Chen merasakan ruang membeku sesaat, dan paksaannya jauh lebih kuat daripada pria pirang itu. Long Chen terkejut, bagaimana mungkin Kong Kong yang berambut perak ini menjadi jauh lebih kuat dari yang terakhir kali. Idiot, apa menurutmu kekuatanku sangat kecil? Izinkan saya memberitahu Anda, terakhir kali, itu karena saya baru saja mendapatkan tahta Tuhan, dan saya belum dapat menggunakan kekuatan tahta Tuhan. Meskipun saya masih belum memiliki kekuatan untuk mengendalikan tahta para dewa, saya telah beresonansi dengannya. Hanya kekuatan kecil para dewa ini bukanlah sesuatu yang bisa dilawan semut sepertimu. Kong Sisa yang berambut perak berkata dengan dingin. Serahkan ku alikiankun. Namun, saat dia mengatakan ini, dia tiba-tiba melihat Tang Waner dan yang lainnya dikelilingi oleh cahaya ilahi yang tak berujung di belakang Long Chen. Ketika dia melihat cahaya ilahi itu, murid-muridnya tiba-tiba menyusut. Sungguh kekuatan murni para dewa. Dia merasakan kekuatan suci yang ditinggalkan oleh Feng Wuji dan yang lainnya. Dia juga seorang kultifator spiritual, dan dia sangat peka terhadap fluktuasi berbagai kekuatan ilahi. Tiba-tiba, matanya berputar, dan senyum sinis muncul di sudut mulutnya. Jika aku tidak menyerahkan ku alikiankun, aku akan menghancurkan gadis-gadis ini sampai mati terlebih dahulu. Chankong berambut perak tiba-tiba berpikir bahwa Long Chen bersama gadis-gadis ini, dan jika mereka terbiasa memeras Long Chen, dia tidak takut Long Chen tidak akan tunduk. Berdengung. Orang ini menembak segera setelah dia mengatakan akan melakukannya. Dia membuka tangannya yang besar dan meraih Tang Waner dari udara. Orang ini sangat lihai. Dia merasakan bahwa Long Chen dan Tang Waner memiliki hubungan yang tidak biasa, jadi dia langsung menembak Tang Waner. Ledakan. Namun, saat dia menembak, guntur tombak, membawa Tian Wei tak berujung, menusuk ke arahnya. Kamu lagi, biarkan aku mati. Orang yang menembak adalah Lei Linger, Chankong yang berambut perak mengenali auranya, dan menderita kerugian besar di tangannya terakhir kali. Kali ini ketika dia melihat Lei Linger, dia berteriak dan menamparnya. Ledakan. Ada ledakan keras, dan tombak petir meledak di tangan Lei Linger, terbang mundur. Uff. Tangan kosong dan berambut perak itu juga terbuka oleh tembakan itu, meneteskan darah, dan otot serta tulangnya diputar keluar. Wajahnya dipenuhi dengan kengerian. Kekuatan kekacauan, bagaimana itu mungkin? Chankong yang berambut perak menemukan bahwa pukulan Lei Linger mengandung hukum kekacauan, dan kekuatan tahta dewa tidak dapat sepenuhnya melindungi telapak tangannya. Berdengung. Saat Chankong yang berambut perak dan Lei Linger bertarung dengan sembrono, Lei Linger muncul di atas sembilan langit. Dia melafalkan sutra Brahma Agung, dan Long Chen muncul di belakangnya, menekan tangannya dengan satu tangan. Kembali, hanya ada sedikit kekuatan jiwa yang tersisa, dan semuanya dikirim ke Lei Linger. Ledakan. Ketika Huo Linger sedang melafalkan sutra Brahma Agung, kehampaan di belakangnya terus meledak, dan kemudian matahari muncul satu demi satu. Setiap matahari meledak segera setelah kemunculannya, dan gagak emas ribuan mil muncul, dan ribuan gagak emas muncul, dan kekuatan api di seluruh dunia langsung disedot oleh mereka di bawah restu Brahma Sutra. Berdengung. Bunga teratai yang menyala muncul di tangan Huo Linger, dan dengan cepat membesar, menutupi seluruh langit dalam sekejap, menelan semua gagak emas di dalamnya. Berdengung. Setelah itu, teratai api besar menyusut dengan cepat, dan akhirnya hanya seukuran telapak tangan gelombang namun, begitu menyusut, langit dan bumi terus bergetar, dan jalan surga terus merengek. Itu membuat seluruh dunia takut padanya. Melihat gagak emas tak berujung yang terbang di atas teratai kecil yang menyala, Cankong yang berambut perak merasa kulit kepalanya mati rasa. Jika dia terkena benda ini, dia akan mati. Berdengung. Ketika Cankong yang berambut perak tertarik oleh teratai api Huo Linger, Lei Linger membuka tangan gioknya, dan simbol guntur yang tak berujung berkumpul untuk membentuk pedang guntur yang panjang, yang jatuh dari belakang Cankong yang berambut perak. Gulungan. Cankong yang berambut perak membuka tangannya yang besar, memegang pedang panjang di tangannya, sehingga sana Tuhan bergetar, dan sebuah pedang ki ditembakkan. Ledakan. Pedang guntur di tangan Lei Linger dihancurkan oleh Cankong yang berambut perak. Dia tahu bahwa Lei Linger sengaja mengalihkan perhatiannya untuk menciptakan peluang bagi Huo Linger. Uff. Namun, saat dia menghancurkan pukulan Lei Linger, tiba-tiba punggungnya terasa dingin, dan pisau panjang sehitam tinta telah menembus rompinya. Apa? Sisa Kong yang berambut perak memiliki ekspresi ngeri di wajahnya. Pada saat ini, Long Chen memegang tulang naga Xie Yue dan menikamnya dengan ganas. Namun, sisa cahaya suci berambut perak itu terlalu menakutkan. Pisau Long Chen hanya menembus tiga inci ke punggungnya, dan dia tidak bisa melangkah lebih jauh. Cankong yang berambut perak terkejut dan marah, dia dengan jelas melihat Long Chen di belakang Huo Linger, mengapa dia muncul di belakangnya. Berdengung. Namun, ketika Long Chen menikamnya, Huo Linger tampaknya telah berteleportasi, dan telah tiba di depannya, dan teratai api di tangannya tercetak dengan kuat di dadanya. Kematian bagiku, murka berahma, cahaya yang menghancurkan dunia. Cankong yang berambut perak meraung, dan singgah sana neraka di belakangnya tiba-tiba muncul di atas kepalanya, dan seberkas cahaya dewa turun, menyelimutinya. Kemudian cahaya ilahi yang tak berujung, dengan sisa ruang berambut perak sebagai intinya, mengalir ke segala arah. Bab 5436, Berdengung Ketika cahaya ilahi muncul, jiwa Long Chen langsung sedingin es, seolah-olah dia akan dibekukan, dan nafas kematian yang kuat menyelimutinya. Long Chen tidak punya waktu untuk menarik lunas si Yiwei, dan orang itu terbang mundur seperti sambaran petir. Dia tahu bahwa jika dia terkena cahaya ilahi itu, dia pasti akan mati. Ketika Long Chen mundur, Lei Linger bergegas maju dengan gila. Dia awalnya berada di belakang Long Chen, tetapi ketika dia melewati Long Chen, dia menabrak cahaya ilahi. Ledakan. Lei Linger terkena cahaya ilahi, dan langsung berubah menjadi Rune Guntur di seluruh langit. Rune Guntur mengamuk, dan Long Chen terhempas oleh gelombang kejut yang kuat. Namun, bahkan jika Long Chen terlempar ratusan mil jauhnya, dia masih terperangkap oleh cahaya ilahi. Uff! Long Chen memuntahkan seteguk darah, tubuhnya berubah bentuk di bawah tekanan cahaya ilahi, semua tulang di tubuhnya hancur, dan tubuhnya tampak hancur berantakan. Boom-boom-boom. Pada saat ini, Tang Waner dan yang lainnya juga terbangun dari kondisi trans. Ketika mereka melihat cahaya ilahi yang menakutkan, mereka terlempar ke udara sebelum mereka dapat memahami apa yang sedang terjadi. Hanya saja Rune Sinto di sekitar mereka mengimbangi sebagian besar kekuatan mereka, dan Tang Waner serta yang lainnya tidak banyak terluka. Ledakan. Pada saat ini, ada ledakan yang mengejutkan, dan trate yang menyala di tangan Huolinger menembus cahaya ilahi dan membekas dengan ganas di tubuh Chan Kong yang berambut perak. Sisa Kong yang berambut perak menggunakan kekuatan tahta, yaitu kekuatan Tuhan yang dianugerahkan oleh Brahma, tak terkalahkan dan tidak bisa dihancurkan. Hanya saja Chan Kong yang berambut perak belum sepenuhnya menguasai tahta, dan hanya bisa menggunakan sedikit kekuatan tahta, tapi kekuatan kecil ini pun sudah cukup untuk membunuh semua pembangkit tenaga listrik di bawah Kaisar Dewa. Namun, pukulan Huolinger mengandung semua kekuatannya sendiri, dan bahkan mengumpulkan semua kekuatan gagak emas, dan kekuatannya dikompresi hingga ekstrim. Serangan Kong Remnan berambut perak adalah serangan jarak jauh yang sangat luas, dan Huolinger menggunakan poin untuk memecahkan permukaan, satu bubar, dan yang lainnya terkonsentrasi. Pukulan yang bisa menghancurkan Huolinger. Saat trate api menyentuh cahaya ilahi, itu berputar dengan keras, ruang berhenti sejenak, dan kemudian menerobos cahaya ilahi, mengenai tubuh Ken Kong yang berambut perak. Api tak berujung meletus, Huolinger dan bunga trate meledak bersama, awan jamur besar mekar di kehampaan, fragment ruang waktu tak berujung terbang di awan, dan seluruh kehampaan terbelah dengan cepat seperti cermin. Uff! Sisa Kong yang berambut perak memuntahkan setegup darah, dan lubang darah muncul di dadanya. Pukulan Huolinger hampir meledakkannya menjadi dua. Wajah Sisa Kong yang berambut perak terdistorsi hingga ekstrim, dan dia sangat berhati-hati, tetapi dia masih menghalangi jalan Longchen dan terluka lagi. Ini adalah penghinaan besar bagi dia yang sombong. Bajingan kecil sialan. Ken Kong yang berambut perak mengertakan gigi, melangkah maju dengan satu langkah, dan langsung berlari menuju Longchen. Berdengung. Namun, begitu dia memindahkan langkah kakinya, energi pedang yang ganas merobek kehampaan, dan kecemerlangan ilahi tertinggi mengalir menuju ruang Sisa berambut perak. Ledakan. Sisa Kong berambut perak menamparkan dengan telapak tangan, dan energi pedang yang tajam dihancurkan oleh telapak tangannya. Pada saat ini, sosok cantik muncul di depan Longchen. Waner, Minggir, biarkan aku berurusan dengannya. Longchen mengertakan gigi. Dia tahu bahwa Tang Waner jelas bukan lawan yang berambut perak dan kosong. Meskipun dia terluka parah sekarang, dia masih memiliki kartu hol. Tidak, kali ini, biarkan aku melindungimu. Saya telah bersumpah pada diri saya berkali-kali bahwa suatu hari, saya akan berdiri di depan Anda dan menopang tempat berlindung dari angin untuk Anda. Tang Waner memegang pedang panjang di tangannya, matanya tertuju pada Ken Kong Dao yang berambut perak. Waner, uhuk-uhuk, Longchen merasa cemas dan batuk darah terus-menerus. Xiao Yue dan yang lainnya bergegas untuk mendukung Longchen, Tang Waner berkata kepada Xiao Yue dan yang lainnya. Kalian mundur dulu, biarkan aku bertemu orang ini. Ken Kong yang berambut perak memandang Tang Waner dengan ekspresi mengejek di sudut mulutnya, karena kamu ingin mati di depannya, aku akan membantumu terlebih dahulu. Maka itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan. Wajah Tang Waner menjadi dingin dan dia mengayunkan pedang panjangnya perlahan, menggambar lingkaran di depannya. Ketika pedang panjang berputar, sesosok perlahan muncul dari bulan dalam penglihatan di belakang Tang Waner. Sosok itu ramping dan anggun. Jelas itu adalah sosok wanita, dan wajahnya tidak dapat dilihat dengan jelas, tetapi hanya dengan sosok yang samar-samar, seseorang dapat merasakan bahwa dia memiliki temperamen yang luar biasa. Berdengung. Saat sosok itu muncul, seluruh tubuh Tang Waner bersinar, dan cahaya suci menyelimuti tubuhnya. Pada saat itu, sikap Tang Waner benar-benar berubah. Dia mulia dan glamor, seperti Dewi Sembilan Hari yang turun ke dunia. Longchen melihat bayangan bulan dalam penglihatan di belakang Tang Waner, dan kemudian pada pancaran cahaya ilahi yang menembus tubuh Tang Waner. Jantung Longchen berdetak kencang. Dia sepertinya telah memikirkan sesuatu yang luar biasa. Mungkinkah? Berdengung. Pada saat ini, pedang panjang di tangan Tang Waner menunjuk lurus ke langit, dan Rune Sinto yang tak berujung mengalir keluar dari penglihatan di belakang Tang Waner dan mengalir ke pedang panjang itu. Apa? Ketika dia melihat pemandangan ini, wajah Can Kong yang berambut perak berubah drastis, dan dia melambaikan tangannya yang besar, memegang pedang panjang di tangannya, yang merupakan pedang dewanya. Berdengung. Sisa Kong yang berambut perak ditusuk dengan pedang. Sebagai salah satu dari delapan dewa besar Brahma dan penguasa kekuatan jalan ilahi, dia dapat melihat sekilas bahwa pukulan Tang Waner adalah pukulan berkat kekuatan dewa. Bulan terang dalam penglihatan Tang Waner seperti singgah sana dewa, dari mana ia dapat memanggil kekuatan jalan ilahi. Jika itu normal, pukulan Tang Waner mungkin tidak menganggapnya serius, tetapi sebelum dia dipukul terus-menerus, lubang besar di dadanya tidak dapat disembuhkan, dan dia tidak dapat menahan dampak yang parah sama sekali, jadi dia harus melakukannya. Ambil langkah pertama, ganggu penyimpanan energi Tang Waner. Gelombang Tang Waner bergumam dengan suara rendah, berdoa dengan tulus, Feng Shen Agung, tolong patuhi panggilan muridmu, dan gunakan kekuatan ilahi tertinggimu untuk membantu muridmu membunuh kejahatan berbahaya, Zan Xie Feng Yue San. Berdengung. Mengikuti teriakan terakhir Tang Waner, pedang panjang itu menebas dengan cepat, dan kehendak ilahi menembus pedang panjang itu. Ledakan. Pedang panjang Tang Waner menebas pedang panjang berambut perak itu. Pada dua pedang panjang, divine power yang tak ada habisnya terjalin dan meledak. Long Chen membentuk segel dengan tangannya, dan matanya yang tertutup tiba-tiba terbuka. Saat Long Chen hendak menggunakan Eye of Purgatory untuk menarik Tang Waner kembali, Long Chen tiba-tiba melihat sesosok muncul di depan Tang Waner. Boom-boom-boom. Kekuatan ilahi dari keduanya bertabrakan, dan ledakan itu mengguncang langit, dan kekuatan dahsyat dari jalan ilahi menyapu dunia seperti tsunami. Long Chen takut Tang Waner tidak akan mampu menahan kekuatan erosi ini, jadi saat dia hendak bergerak, dia melihat Ye Lingkong dengan pedang lebar muncul di depan Tang Waner. Dia membuka satu tangan, dan kehampaan berputar keluar, membentuk perisai besar, melindungi Tang Waner di belakangnya. Saat raungan yang menakutkan menghilang, Void secara bertahap kembali tenang. Orang-orang melihat sisa Kong berambut perak dengan rambut acak-acakan, memegang pedang panjang di tangannya, dan darah perlahan menetes di sepanjang pedang panjangnya. Cangkong berambut perak terluka, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh lengannya. Ukulan Tang Waner hampir menghancurkan lengannya. Ketika Ye Lingkong muncul, Long Chen akhirnya menghela nafas lega, Saudaraku, kamu di sini, jika kamu tidak datang, kita akan mati. Teman, berhenti di sini. Ye Lingkong memandangi Cangkong berambut perak dengan tangan berdarah dan wajah ganas, masih memegang batang rumput di mulutnya, dan berkata dengan tenang. Siapapun temanmu, matilah untukku. Sisa berambut perak itu meraum dengan marah, dan bila dewa di tangannya menebas ke arah Ye Lingkong. Bab 5.437, aku benar-benar memilikimu. Ledakan. Ukulan Kong Remnan berambut perak sangat kuat, dengan kekuatan singgah sana terpasang, ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Namun, pedang lebar yang penuh dengan rune kuno menghalangi jalannya saat ini, tidak hanya memblokir tebasannya, tetapi juga mengimbangi semua akibat dari pukulannya. Awalnya, Long Chen dan yang lainnya masih memikirkan cara menahan kekuatan tumbukan yang mengerikan ini. Anda harus tahu bahwa Long Chen tidak dapat menanggung kekuatan yang begitu menakutkan dalam kondisinya saat ini. Tang Waner menggunakan kekuatan tabu. Saat ini, kulitnya pucat dan dia sangat lemah. Keduanya sangat lemah, tetapi Long Chen masih memegang Tang Waner, setengah dari tubuhnya ada di depannya. Ini adalah naluri Long Chen, selama dia masih bernafas, dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti orang kepercayaannya. Namun, melihat bahwa semuanya berada di bawah kendali Ye Lingkong, Long Chen menghela nafas lega. Melihat Long Chen sudah lemah seperti ini, Tang Waner ingin melindunginya. Dia tersentuh dan tidak nyaman pada saat bersamaan. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa melindungi Long Chen dengan menggunakan teknik tabu, tapi dia tidak menyangka, aku masih terlalu jauh di belakang. Sebenarnya, bukan karena Tang Waner lemah, tetapi dia tidak tahu apa arti delapan dewa besar Brahma. Berdengung Sisa Kong yang berambut perak menekan pedang panjang di tangannya, dan bila pedang dewa bersinar terang, tetapi tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia gunakan, dia masih tidak bisa mengguncang pedang lebar Ye Lingkong. Kekuatan malam, apakah anda anggota klan malam? Ken Kong yang berambut perak berteriak kaget dan marah. Tidak peduli apa ras saya. Yang penting adalah tubuh anda telah terluka parah sekarang. Tahta dewa telah dilukai oleh kekuatan Feng Shen Yuanyang. Tidakkah kau menyadari bahwa singgah sanamu sudah mulai bergolak? Jika anda tidak berhenti, singgah sana tidak stabil, dan anda mungkin ditinggalkan, dan anda tidak akan lagi memiliki posisi delapan dewa besar. Ye Lingkong memegang pedang lebar di satu tangan, dan ada aura aneh yang beredar di sekelilingnya. Aura itu tampak seperti pusaran tak terlihat, melahap energi antara langit dan bumi tanpa henti, dan kekuatan kekosongan berambut perak menghilang perlahan di depan pusaran, yang terlihat sangat aneh. Klan malam. Long Chen terkejut, Ye Lingkong berasal dari Dark Ye Klan. Tunggu, nama belakang Ye, angin dan bulan yang tidak disengaja, angin dan bulan, malam sunyi dan malam sunyi. Hati Long Chen tergerak, dan dia tiba-tiba mendengar Tuan Dong Mingyu, pembunuh menakutkan yang dikenal sebagai salah satu dari sembilan surga dan sepuluh tempat. Bahkan jika kursi Tuhan dalam kekacauan, aku masih memiliki kemampuan untuk membunuhmu. Chan Kong berambut perak berkata dengan marah. Itu terlalu berlebihan, bagaimanapun juga, aku juga utusan kiri Feng Shen, dan kekuatan Feng Shen yang kubawa pasti sedikit lebih besar daripada Dewi. Kekuatan Feng Shen-nya bisa melukai kekuatan Yuan Yang disinggah sanamu. Saya pikir kekuatan saya harus sama dengan Anda di puncak. Seperti Anda sekarang, jika Anda menghadapi saya, Anda tidak memiliki peluang untuk menang, Anda hanya akan mempermalukan diri sendiri. Saya malas, saya tahu saya tidak bisa membunuh Anda, jadi saya tidak ingin membuang energi saya, lebih baik Anda pergi, agar tidak mempermalukan diri sendiri. Ye Lingkong menggigit batang rumput dan membujuknya dengan baik. Anda, Chan Kong yang berambut perak kaget dan marah. Pedang Dewa di tangannya menekan Ye Lingkong beberapa kali berturut-turut, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ken Kong yang berambut perak akan mati karena amarah. Sebelum datang, dia memperingatkan dirinya sendiri bahwa dia harus berhati-hati terhadap Longchen. Anak ini punya banyak trik, jadi jangan gegabuh. Akibatnya, tepat setelah bertemu wajahnya, dia terluka para akibat pukulannya. Pukulan Huolinger mengandung semua hukum apinya, termasuk nyala api Yansu, api Matahari, api Taeyin, dan Jiwa Es. Kekuatan api dan sebagainya. Ini adalah 10 api teratas di daftar Skyfire. Bahkan jika dia terluka para akibat pukulan, hukum api yang tersisa di tubuhnya tidak bisa dihirna. Dia menggunakan kekuatan tahta Tuhan untuk menekan sementara hukum-hukum ini, tetapi dengan cara ini, tahta Tuhan terganggu dan kekurangan kekuatan. Dia tidak pernah bermimpi bahwa seorang gadis kecil dapat diberkati dengan kekuatan dewa yang begitu tepat dan melukai Yuan Yang, singgah sana para dewa. Yang disebut Yuan Yang adalah ki Yuan Yang di tahta dewa. Tahta dewa ini bukanlah tunggulnya yang berambut perak, tetapi milik Brahma Agung. Tahta Tuhan memiliki kehendaknya sendiri. Tujuannya adalah setia kepada Brahma, bukan kepada Yin Fa Chan Kong. Kandidat untuk Li Shen Hui. Ini adalah tahta para dewa, tetapi Chan Kong yang berambut perak telah menunggu bertahun-tahun untuk kesempatan ini, jadi dia secara alami tidak berani mengambil risiko. Kamu, tunggu aku. Ken Kong yang berambut perak mengertakan gigi dan menunjuk ke arah Long Chen. Jelas, dia paling membenci Long Chen. Itu yang kamu katakan terakhir kali. Keluar, kembali, berlatih keras, jangan terluka setiap saat, orang tuamu akan merasa tidak enak saat melihatnya. Long Chen melambaikan tangannya dan memberi tahu jalan. Kamu, uff. Tiba-tiba tahta di belakang Chan Kong yang berambut perak bergetar, dan seteguk darah keluar dengan liar. Ternyata di bawah amarahnya, pikirannya terpencar, dan dia tidak bisa mengendalikan kekuatan tahta dengan benar, yang menyebabkan kerusakan yang di bawah Huo Lingar kepadanya. Kesuksesan besar. Ayo-ayo. Sebelum pergi, Anda menyemprot seteguk kotoran. Ini benar-benar kamu. Long Chen mencibir. Sebenarnya, melihat sisa muntahan darah berambut perak, Long Chen sangat ingin segera mengambil tindakan, memanfaatkan penyakitnya untuk membunuhnya. Namun, Long Chen juga tahu bahwa hampir tidak mungkin untuk membunuhnya, selama tahta Tuhan ada di sana, belum lagi dia yang sudah berada di ujung kekuatannya, bahkan Ye Lingkong tidak dapat melakukannya. Jadi Ye Lingkong tidak repot-repot bergerak, karena dia tahu sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa membunuh Chan Kong yang berambut perak. Tunggu aku. Ken Kong yang berambut perak mengertakan gigi, dan sosoknya menghilang dalam sekejap. Dia tidak bisa lagi tinggal di sini. Dia perlu menemukan tempat untuk menyembuhkan lukanya segera. Pada saat yang sama, jika dia tetap di sini, dia takut dihabisi oleh Long Chen gelombang mulut orang ini terlalu rusak. Aneh, mengapa orang-orang bengkok itu tidak muncul? Long Chen bertanya dengan aneh. Masuk akal bahwa orang-orang kuat di luar medan perang. Medan angin pasti telah membunuh mereka segera, tetapi mereka tidak pernah terlihat. Kong sisa berambut perak telah memasang penghalang jalan dewa, kecuali saya, mereka tidak bisa masuk, orang ini cukup sial, kekuatan dewa yang dikonsumsi oleh penghalang jalan dewa ini sangat menakutkan. Ye Lingkong merentangkan tangannya. Kata-kata Ye Lingkong menyiratkan bahwa jika Chan Kong yang berambut perak tidak mengeluarkan begitu banyak kekuatan ilahi untuk memasang penghalang, Long Chen dan Tang Waner mungkin tidak dapat menyakitinya. Delapan dewa agung dari surga Brahma, sungguh status yang mulia, dipukuli dengan sangat memalukan oleh dua murid, akhir cerita ini tidak bisa tidak membuat orang merasa malu. Long Chen tahu bahwa Chan Kong yang berambut perak mengatur pesona jalan ilahi hanya untuk kuali kian kun di tubuhnya. Sepertinya obsesi pria ini cukup dalam. Pesona sinto orang ini telah dihapus, orang-orang menyebalkan itu datang, aku terlalu malas untuk berbicara dengan mereka, aku akan membawa semua orang kembali. Long Chen, apakah kamu ingin pergi bersama kami dulu? Atau, tanya Ye Lingkong. Aku tidak akan kembali dengan kalian, aku akan pergi ke Barat Daya, melewati ruang yang bergejolak, dan kemudian aku bisa langsung pergi ke domain naga. Kata Long Chen. Setelah selesai berbicara, Long Chen menatap Tang Waner. Meskipun Tang Waner merasa sangat enggan, dia juga tahu bahwa Long Chen akan bergabung dengan Dragon Blood Warrior, jadi dia hanya bisa mengatakan beberapa patah kata padanya. Long Chen melambaikan tangan ke kerumunan, dan terbang menuju Barat Daya, menghilang dalam sekejap. Ayo pergi. Dengan lambayan tangan Ye Lingkong, ruang di sekitar semua orang terdistorsi, dan semuanya menghilang. Saat mereka menghilang, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju sisi ini seperti air pasang, tetapi mereka terlambat selangkah, dan tidak melihat apapun kecuali medan perang yang mengejutkan di depan mereka. Bab 5.438, Tulang Keabadian Berdengung Di depan Long Chen, ada celah di angkasa, selebar ratusan mil, membentang ke langit. Retaknya tidak teratur, seperti retakan yang terbentuk setelah gempa. Ruang merah gelap di retakan itu bergejolak, memancarkan dentuman sonic yang keras, yang menyeramkan. Tidak ada yang tahu bagaimana celah ruang ini terbentuk. Feng Xinyu pernah memberitahu Long Chen bahwa turbulensi luar angkasa ini seperti air terjun. Setelah memasuki turbulensi, itu akan tersapu ke batas Long Yu. Ini adalah jalan pintas tercepat untuk mencapai alam naga, tetapi jika ingin melewati turbulensi, Anda harus memiliki tubuh yang kuat, jiwa yang tebal, dan kemauan yang kuat. Tubuh yang kuat harus mampu menahan penghancuran bila ruang. Tegas akan adalah untuk melawan kekacauan yang muncul dari ruang bergolak. Feng Xinyu memberitahu Long Chen bahwa ruang yang bergejolak ini telah menelan jiwa tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya dari era yang kacau. Mereka terjebak di sini dan tidak akan masuk neraka atau reinkarnasi. Aliran ruang yang bergejolak seperti penjara bergerak, menjebak mereka selamanya. Jadi, ketika makhluk hidup memasukinya, ia akan diserang secara gila-gilaan oleh jiwa-jiwa ini. Jika kekuatan jiwa tidak kuat, maka akan langsung dibunuh dan direbut. Sekalipun pihak lain tidak dapat menghancurkan jiwa seseorang, mereka tetap akan menampilkan berbagai penglihatan untuk membangkitkan emosi dan keinginan orang, membuat orang kecanduan dan tenggelam selamanya. Sebelum datang ke celah ruang angkasa, Longchen tidak terus bergerak maju, tetapi mulai mengatur nafasnya untuk menyembuhkan lukanya. Kali ini, kelelahan Longchen sangat serius, terutama ketika dia terpesona oleh cahaya dewa pelindung tubuh berambut perak, seluruh tulang tubuhnya patah. Mendukung sampai sekarang. Huo Linger dan Lei Linger juga mencoba yang terbaik. Bukan karena mereka tidak cukup kuat, tetapi ruang sisa berambut perak terlalu menakutkan, dan singgah sana dewa hanyalah keberadaan yang menyimpang. Namun, Huo Linger dan Lei Linger pulih dengan sangat cepat, mereka telah memadatkan tubuh naga di ruang yang kacau, dan gagak emas yang hancur juga telah terlahir kembali, tergeletak di pohon kembang sepatu kuno seperti kupu-kupu. Menghisap energi dengan rakus. Rambut peraknya kosong, kan? Anda hanya menunggu saya kali ini. Lain kali aku melihatmu, jika kamu tidak memukul kepala manusiamu menjadi kepala anjing, aku tidak akan dipanggil Long Sanyei. Longchen mengertakkan gigi. Dalam pertempuran ini, Longchen bersemangat, berani, dan tak terkalahkan. Setelah melawan iblis bersayap perak tak berujung, pria pirang, dan pria pirang, sepasang mayat iblis bersayap emas lainnya. Mayat iblis bersayap emas sudah kelelahan setelah bertarung. Saat ini, hantu berambut perak datang, sungguh sial. Setelah maju ke Tian Sheng, kekuatan Longchen meroket, dan dia sangat ingin bertarung melawan Can Kong berambut Yin lagi. Dia merasa bahwa meskipun dia bukan lawan dari Can Kong berambut perak, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung, setidaknya dia bisa mundur sepenuhnya. Akibatnya, Kong sisa berambut perak yang dia pikirkan muncul di saat-saat terakhir yang seharusnya tidak muncul. Jika bukan karena Ye Ling Kong, kali ini Longchen akan memainkan pisau besar di selangkangannya, yang cukup untuk mencekik. Disedihkan? Sebanyak yang Anda inginkan, untungnya, Longchen terbiasa dengan nasib buruk, jika itu adalah orang lain, dia mungkin akan dihukum mati. Namun, tidak ada cara untuk mengembalikan Ki ke Ki. Terus terang, dia masih belum cukup kuat. Jika dia benar-benar cukup kuat, bahkan jika dia bertarung terus-menerus, dia masih bisa membunuh Sang Kong yang berambut perak. Itu adalah kekuatan mutlak. Longchen menekan amarah di hatinya, mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya, dan mulai menyembuhkan lukanya. Saat dia tenang, masa panas mengalir di dantiannya, perlahan mengalir ke anggota tubuh dan tulangnya. Tulang patah Longchen bergerak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan mulai menjahitnya kembali. Ini. Longchen terkejut dan senang, dan buru-buru melihat dantiannya, hanya untuk melihat tiga daun yang dibentuk oleh Rune Abadi di dantian, perlahan berputar, dan diinti dari tiga daun, bola api bersirkulasi. Nyala api itu persis dengan kiakarnya, dan tiga daun serta kiakar menyatu menjadi bentuk aneh dari tiga bunga. Ketika tiga bunga beredar, Rune Abadi tak berujung di peta tiga bunga dengan cepat menyebar ke tulang Longchen bersama dengan api energi akar. Rune Abadi, setelah melewati bunga teratai dari akar spiritual, membentuk cairan agar-agar, yang dengan cepat merekatkan tulang Longchen. Setelah merekatkan bersama, Longchen menemukan bahwa Rune Abadi mengalir di sepanjang bagian tulang yang patah, dan dengan cepat diserap oleh tulang, dan kemudian bintik-bintik kecil muncul di tulang Longchen. Noda ini tidak dapat dilihat pada awalnya, tetapi segera, Longchen menemukan bahwa noda itu adalah Rune Abadi. Longchen terkejut menemukan bahwa setelah tulangnya pulih, mereka menjadi lebih kuat dengan kecepatan yang mencengangkan. Pelan, pelan. Longchen tiba-tiba berteriak, segera menginjak kehampaan, dan menghancurkan batu besar di sampingnya dengan keras. Tulang yang baru saja diperbaiki Longchen hancur lagi, dan energi akar spiritual tanpa lelah memperbaiki bagian tulang yang patah. Namun, Longchen menemukan bahwa, seperti yang diharapkan, kekuatan tulang sekali lagi meningkat satu poin. Boom-boom-boom. Longchen melihat pemandangan ini, seperti orang gila, dengan panik mencari batu untuk dipukul, dan segera semua batu di sekitarnya dihancurkan olehnya. Longchen pergi untuk menabrak gunung, khususnya mengambil gunung batu padat itu untuk dipukul. Longchen menemukan bahwa karena tulangnya terus-menerus rusak, Rune Abadi akan mengalir ke tulang setiap kali diperbaiki. Longchen tiba-tiba mengerti bahwa Rune Abadi miliknya digunakan dengan cara ini. Dia tidak pernah mengerti bagaimana menggerakkan kekuatan Rune Abadi. Sekarang dia akhirnya mengerti gelombang bahwa Rune Abadi miliknya membutuhkan bantuan api akar spiritual untuk bekerja. Immortal Rune terus-menerus memperbaiki tulang Longchen, dan akhirnya menanamkan Immortal Rune pada tulang Longchen, dan kekuatan keabadian mengalir ke seluruh tubuh. Longchen jelas merasa bahwa tulangnya diperkuat secara gila-gilaan. Setiap kali dia memperbaikinya, kekuatan tulangnya menjadi lebih kuat. Tulang adalah penopang terkuat tubuh manusia dan fondasi kekuatan. Hanya ketika tulang cukup kuat kita dapat mengontrol kekuatan yang lebih kuat. Boom 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 Longchen seperti orang gila, dengan gila-gilaan menabrak pegunungan, berusaha mencegah penyembuhan tulang. Namun, pegunungan tinggi di sekitarnya dengan cepat dihancurkan oleh Longchen. Longchen mengayunkan tangannya dan memukul dirinya sendiri, berusaha agar lukanya tidak cepat sembuh. Bang 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 Longchen sibuk selama satu jam penuh. Saat tubuh terus diperbaiki, kekuatan tulang semakin kuat dan kuat. Pada akhirnya, tidak peduli seberapa keras Longchen menggunakan, dia tidak dapat merusak tulangnya, dan akhirnya tulangnya sembuh total. Ledakan Longchen meninju kehampaan, kehampaan itu meledak, dan angin melolong. Di atas tinju Longchen, ruang hampa ratusan mil muncul. Menyebar ke segala arah. Orang baik, kekuatan tubuh fisik telah meningkat setidaknya 10 kali lipat. Longchen sendiri tertegun. Dia tidak menyangka bahwa setelah memadatkan tulang abadi, kekuatan tubuh fisik meningkat pesat. Ternyata tubuh fisiknya kuat, tetapi tulangnya tidak kuat, sehingga tidak mungkin mengerahkan kekuatan yang seharusnya dimiliki tubuh fisik. Sekarang tulang abadi telah dipadatkan, kekuatan yang melonjak bahkan membuat takut Longchen. Rambut peraknya kosong, kan? Sial, lihat reputasimu yang hancur. Lain kali saya melihat Anda, saya pasti akan mengalahkan Anda ke tanah. Longchen mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan seluruh tubuhnya. Pada saat itu, dia penuh percaya diri. Bab 5439, Perubahan Sage surgawi tingkat lanjut, Longchen dapat dianggap telah benar-benar menguasai penggunaan kekuatan abadi. Kekuatan abadi Longchen harus dilepaskan melalui akar spiritual. Setelah tulang yang patah diperbaiki, kekuatan keabadian mulai memperbaiki tubuh Longchen. Namun, Longchen ingin mengulangi trik yang sama, tetapi menemukan bahwa tubuh diperbaiki berulang kali, tetapi tidak berpengaruh. Longchen kemudian menemukan bahwa kekuatan darahnya tampaknya tidak memungkinkan rune abadi untuk memasukinya, dan jangkauan aktivitas rune abadi terbatas pada dantian dan tulang Longchen. Tiga hari kemudian, tubuh fisik Longchen juga telah pulih dengan baik. Meskipun dia belum pulih sepenuhnya, tetapi dalam hal efektivitas tempur Longchen saat ini, dia telah menjadi orang yang berbeda setelah dia maju ke petapa surgawi. Longchen melihat Singhai, dan Singhai saat ini bukan lagi Singhai sebelumnya. Pertempuran melalui ruang dan waktu telah membawa perubahan kualitatif pada mereka. Kedelapan bintang itu bukan lagi delapan bintang sebelumnya. Ada rune kacau yang beredar di setiap bintang. Meskipun rune ini hampir sepenuhnya transparan, mereka memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Hanya saja jika Anda ingin mereka mengerahkan kekuatannya, sepertinya Anda harus mengaktifkannya, dan untuk mengaktifkannya, Anda membutuhkan lebih banyak kekuatan bintang. Kekuatan bintang tidak bisa ditambah oleh Nichong dan dibutuhkan Longchen untuk berkomunikasi dengan bintang-bintang di atas sembilan langit, membangun koneksi, dan menangkap kekuatan mereka untuk mengaktifkannya. Namun, sepertinya Longchen tidak perlu mengkhawatirkan semua ini, karena ada pria yang sepertinya lebih penasaran dan perhatian darinya. Orang ini adalah Yao Shi Star Crystal. Ia berenang bola balik di lautan bintang Longchen, terlihat sangat bersemangat, dan terkadang berubah menjadi bintang seperti Feng Fu, Yu Heng, dan Si Ming untuk menyentuhnya dengan rasa ingin tahu. Rune itu. Orang ini tampaknya memahami kebutuhan Rune ini lebih baik daripada Longchen. Setelah dia menemukan Rune ini, Yao Shi Star Crystal kembali ke lautan bintang Longchen, dan dia meringkuk dan mengikat simpul yang aneh. Ketika simpul itu muncul, Longchen menemukan bahwa lautan bintang didantiannya berkomunikasi dengan bintang sepanjang waktu. Longchen bahkan dapat merasakan bahwa kedua jenis kekuatan ini dipertukarkan melalui kristal bintang yang bersinar. Longchen tahu sangat sedikit tentang kristal bintang cemerlang, bahkan kuali kian kun, itu hanya memberi tahu Longchen untuk memperlakukan kristal bintang cemerlang ini dengan baik, itu sangat berguna bagi Longchen. Longchen tidak tahu bagaimana memperlakukannya dengan baik, jadi dia membiarkannya begitu saja. Sekarang mengambil inisiatif untuk membantu Longchen lagi, yang membuat Longchen merasa jauh lebih mudah. Jadilah orang yang malas saja. Kekuatan bintang-bintang, serahkan saja untuk merawatnya. Setelah itu, Longchen mengalihkan seluruh pikirannya ke ruang yang kacau. Dia menemukan bahwa aura di ruang yang kacau sangat kaya, dan aura itu penuh dengan energi yang kacau. Pohon kembang sepatu kuno dan pohon matahari masih tumbuh dengan cepat, nafas mereka semakin menakutkan, dan kekuatan nyala api semakin murni. Longchen akan merasakan tekanan yang luar biasa ketika dia berada di dalamnya, dan rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di batang, cabang, dan daun pohon dao surgawi dan pohon kaca berlapis tujuh harta karun di tengah tanah hitam. Itu misterius. Di bawah pohon tiandao, pohon anggur kuno yang misterius telah tumbuh setinggi tiga kaki, hampir setebal jari kelingking manusia. Meskipun masih dalam masa pertumbuhan dan terlihat sangat tidak dewasa, petir hitam di sekitarnya menjadi semakin ganas. Berat. Ketika Longchen mendekatinya, daunnya melayang perlahan, seolah genit dengan Longchen. Longchen mengulurkan tangannya yang besar dan perlahan menyentuh daunnya. Ketika dia menyentuh penutup pelindungnya, bulu-bulu di seluruh tubuh Longchen langsung berdiri. Longchen tidak merasakan bahaya apapun, dan tahu bahwa Guteng yang misterius tidak memiliki niat jahat terhadapnya, tetapi petir yang menakutkan di sekitarnya dan aura jahat yang melekat membuat Longchen merasa gugup secara naluriah. Berdengung. Ketika tangan Longchen menyentuh daun pohon anggur kuno yang misterius, Longchen merasakan fluktuasi jiwanya, dan juga merasakan kekaguman yang mendalam pada dirinya sendiri. Tampaknya menganggap Longchen sebagai kerabat. Tidak ada pembelaan terhadapnya. Berdengung. Pohon anggur kuno yang misterius bergetar sedikit, dan sepertinya mengungkapkan sesuatu kepada Longchen, tetapi fluktuasi jiwanya sangat aneh sehingga Longchen tidak dapat memahaminya. Jangan khawatir, An Xin akan tumbuh besar di sini, mungkin saat kamu besar nanti, kita bisa berkomunikasi. Longchen terhibur dengan senyuman. Ketika Longchen mengatakan ini, pohon anggur kuno yang misterius itu berhenti bergetar. Tampaknya memahami kata-kata Longchen, dan kemudian perlahan-lahan bersandar ke pohon dausurgawi tanpa gerakan apapun. Longchen memandangi pohon dausurgawi yang besar, tetapi dia tidak pernah tahu keberadaan seperti apa itu. Pohon dausurgawi tampak sama misteriusnya dengan Chaos Orb. Dan pohon anggur kuno misterius yang menakutkan ini tampaknya sedikit takut padanya, dan terus mendekatinya, tetapi tampaknya sangat bangga, dan telah mengabaikan tanaman anggur kuno yang misterius itu. Longchen menatap ke langit, seperti lingkaran biji teratai emas yang bersinar terang, seluruh ruang yang kacau, di bawah cahayanya, penuh vitalitas. Longchen melihat biji teratai emas misterius ini, dan mau tidak mau memikirkan wanita anggun dan mewah dengan kebijaksanaan tak berujung di matanya. Ini adalah sesuatu yang diberikan kepadanya oleh Bibi Gong. Sejak itu, Bibi Gong yang misterius tidak pernah muncul lagi. Sekarang gelombang Longchen membunuh monster terus-menerus, biji teratai emas telah mengalami perubahan kualitatif, dan Longchen merasakan energi yang tak ada habisnya darinya. Tetapi yang aneh adalah energi semacam itu tidak memiliki sifat mematikan, dan tampaknya tidak dapat membentuk kekuatan penghancur, tetapi kekuatannya sangat menakjubkan. Kekaguman semacam itu datang dari kedalaman jiwa manusia. Sejauh ini, Longchen dapat menggunakan kekuatannya, tampaknya hanya ketika menghadapi garis keturunan Yansu, atau ketika menghadapi kekuatan kaisar hantu, selebihnya, Longchen bahkan tidak dapat berkomunikasi dengannya. Saya tidak tahu mengapa, ketika Longchen melihatnya, dia akan merasa hangat, merasa nyaman, dan merasa damai di jiwanya. Longchen tersenyum. Dia tidak tahu banyak rahasia, kecuali biji teratai emas misterius, seperti kuali kiankun, seperti bulan jahat tulang naga, seperti pohon daosurgawi, seperti pohon kaca berlapis tujuh harta karun, dan hampir maha kuasa ruang kekacauan. Singkatnya, terlalu banyak hal yang tidak dia ketahui, dan terkadang dia bahkan tidak tahu siapa dirinya. Longchen menghela nafas, jika Anda tidak tahu, Anda tidak tahu. Mungkin, waktu adalah kunci untuk membuka semua rahasia. Bagaimanapun, dia percaya bahwa cepat atau lambat, semua rahasia pada akhirnya akan terungkap. Tentu saja ada prasyarat untuk ini, yaitu dia harus hidup, jadi prioritas utamanya adalah meningkatkan kekuatannya dan tidak dibunuh. Setelah memikirkan semua ini, Longchen datang ke sudut ruang yang kacau. Di sudut ini, ada 22 mayat tergeletak rapi. Mayat 22 iblis bersayap emas, ketika Longchen melihat kekuatan mereka dengan jelas, senyum antisipasi muncul di wajah Longchen. Saya tidak tahu, berapa banyak boneka yang bisa disempurnakan dengan sukses. Ini sangat menyenangkan. Setelah Longchen selesai berbicara, dia membentuk segel dengan tangannya. Saat telapak tangannya dipisahkan, Rune besar berwarna darah muncul di depannya dan perlahan jatuh ke arah salah satu mayat. Bab 5440, Boneka Kaisar Iblis Berdengung. Rune kutukan darah jatuh pada mayat iblis, dan Rune itu langsung diserap. Segera setelah itu, kekuatan jiwa Longchen turun dengan cepat, dan kekuatan darah ungu ditarik dengan gila-gilaan. Longchen terkejut. Dia tidak menyangka bahwa melemparkan kutukan darah jiwa surgawi pada iblis bersayap emas akan menghabiskan jumlah yang sangat besar. Setengah dari kekuatan jiwa langsung terkuras, dan 80% dari kekuatan darah ungu terkuras. Konsumsi yang mengerikan seperti itu benar-benar mencengangkan. Itu benar-benar layak menjadi mayat tingkat Kaisar Iblis, jika berhasil, jantung Longchen berdetak kencang. Berdengung. Ketika Rune kutukan darah jatuh di kepala mayat iblis bersayap emas, pancaran cahaya ungu bersinar di seluruh tubuh, dan pancaran cahaya ungu mengalir kembali ke seluruh tubuh, langsung menuju ke atas kepala, dan akhirnya terkonsentrasi. Di mata. Panggilan. Tiba-tiba, tubuh iblis bersayap emas bergetar hebat, lalu membuka matanya. Rune ungu muncul di pupil emasnya, yang merupakan Rune kutukan darah yang kental dengan kekuatan darah ungu. Berhasil. Longchen tidak bisa mempercayai matanya, dia berhasil pertama kali, kapan dia menjadi seberuntung itu. Ledakan. Longchen mengetuk dada mayat iblis bersayap emas dengan tinjunya, membuat raungan yang kuat. Longchen merasakan Rune ajaib di tubuhnya dan terbangun dengan cepat. Berdengung. Pada saat ini, tubuh iblis bersayap emas bergetar, dan pusaran besar muncul di atas kepalanya, dengan panik melahap energi di ruang yang kacau. Melihat adegan ini, Longchen tidak terkejut tapi senang. Pria pirang itu tidak dapat membangunkan iblis bersayap emas tingkat Raja Iblis ini, menyebabkan Rune mereka dalam keadaan kelelahan. Sekarang, itu telah menjadi boneka Longchen, dikendalikan oleh jiwa Longchen, dan ruang kekacauan default bahwa itu adalah orangnya sendiri, memungkinkannya menyerap kekuatan di sini untuk memelihara. Saat iblis surgawi bersayap emas terus menyerap energi dari ruang yang kacau, nafasnya menjadi semakin menakutkan, dan kekuatan jalan kekaisaran terus berfluktuasi, seolah-olah itu benar-benar akan hidup kembali. Longchen tahu bahwa itu tidak dapat bertahan. Ini adalah kebangkitan Rune Natal. Longchen tidak tahu apakah orang ini akan mengaktifkan semua Rune, dan dia tidak tahu berapa banyak kekuatan tempur yang bisa dipulihkannya. Jika itu dapat memulihkan 10% dari kekuatan tempurnya di masa jayanya, itu mungkin dapat menyapu bersih semua pembangkit tenaga listrik di bawah kaisar saat ini. Saya hanya tidak tahu apakah dia akan ditahan oleh tahta dewa ketika dia bertemu dengan sisa kong yang berambut perak. Longchen berpikir. Longchen benar-benar ingin menemukan kesempatan untuk membiarkan boneka kaisar iblis ini bertarung melawan Chan Kong Berambut Yin, tetapi Chan Kong Berambut Yin memiliki tahta Tuhan, dan tahta memiliki kehendak Brahma. Menahan diri, menyebabkan boneka itu kehilangan kendali atau hancur, maka Longchen akan menangis. Lupakan saja, aku akan melakukannya sendiri, dan kamu akan menyimpannya untukku menjadi premanku. Longchen memandangi boneka kaisar iblis yang runenya terus berkedip. Senyum gembira muncul di sudut mulut Longchen. Kecuali ruang sisa berambut perak, siapa yang bisa menolaknya? Longchen membentuk segel dengan tangannya dan melemparkan kutukan darah lagi, tetapi segel itu setengah terkonsentrasi, dan Longchen sangat ketakutan sehingga dia berhenti dengan cepat. Longchen hampir lupa bahwa dalam kondisinya saat ini, jika dia melemparkan kutukan darah jiwa surgawi, dia akan gagal jika dia kekurangan kekuatan jiwa dan kekuatan darah, dan begitu kutukan darah dimulai, itu tidak dapat dihentikan. Kekuatan rune akan langsung tidak seimbang, membentuk ledakan mayat. Longchen beristirahat sebentar, dan setelah pulih, dia melemparkan kutukan darah jiwa surgawi lagi. Namun, kali ini, dia tidak seberuntung itu. Tepat setelah kutukan darah terbentuk, tubuh iblis surgawi bersayap emas mulai membengkak dengan cepat. Panggilan Longchen sangat ketakutan sehingga dia buru-buru berhenti dan melemparkannya ke tanah hitam. Ledakan Dengan suara teredam, mayat itu meledak, tetapi terbungkus kekuatan tanah hitam, tidak banyak bergerak, dan jangkauan gelombang udara yang terbentuk hanya seratus kaki. Ledakan Ledakan Setelah meledakan tiga mayat iblis berturut-turut, keringat di kepala Longchen turun. Jangan seperti ini, biarkan aku merasakan sedikit rasa manis, apakah kamu mulai menamparkan wajahku? Berdengung Namun, kali ini Longchen berhasil lagi, yang membuat Longchen merasa lega. Selanjutnya, Longchen mengubah mentalitasnya bola bali antara kegagalan dan kesuksesan. Pada akhirnya, delapan dari dua puluh dua mayat berhasil disuling menjadi boneka. Tingkat keberhasilan ini jauh melebihi ekspektasi Longchen, yang membuat Longchen sangat gembira. Memungkinkan mereka untuk tinggal di sini dan mati-matian menyerap energi di sini, semakin banyak mereka menyerap, semakin baik. Rune pada boneka ini semuanya digunakan satu kali. Saat Rune sudah jenuh, mereka tidak bisa lagi menyimpan energi apapun. Dan setelah energi dalam Rune dilepaskan, Rune tersebut akan benar-benar tidak valid dan tidak dapat diaktifkan lagi. Oleh karena itu, seberapa kuat mereka bergantung pada seberapa banyak energi yang dapat mereka serap. Setan langit bersayap perak yang dibodohi Longchen dari burung Beo berambut hijau terakhir kali adalah jenis yang lebih rendah. Sudah, begitu Anda bergerak, Anda harus melepaskan semua kekuatan Anda. Karena mereka tidak dilepaskan sepenuhnya, Rune mereka tidak dapat digunakan lagi, dan semua energi akan hilang dan terbuang percuma. Tapi iblis bersayap emas ini berbeda gelombang Rune mereka lengkap, dan mereka sangat tangguh. Mereka bisa bertarung untuk waktu yang lama sampai energi di tubuh mereka habis. Hei, delapan hal ini terlihat bagus. Kenapa kamu tidak memberiku satu dan biarkan aku mencoba pisaunya? Pada saat ini, tawa jahat Long Gu Si Yue datang. Jangan membuat masalah, benda ini adalah preman terkuatku. Hei, apa kamu sudah bangun? Longchen terkejut menemukan bahwa Long Gu Si Yue sudah bangun. Longchen memandang ke L Si Yue dan terkejut. Aku pergi, mengapa kamu merokok? Pada saat ini, bulan jahat ulang naga ditangguhkan dalam kehampaan, dan udara hitam tak berujung di sekitarnya terus-menerus dilepaskan. Nafas jahat membuat Longchen mati rasa. Saya sebenarnya berdengung. Sebelum Long Gu Si Yue selesai berbicara, dia tiba-tiba berseru bahwa dia dikeluarkan dari ruang yang kacau. Longchen terkejut dan bergegas keluar dari ruang yang kacau, tetapi ketika dia melihat pemandangan di depannya, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Dalam sekejap mata, udara hitam Dragon Bone Moon telah memenuhi seluruh dunia. Batu-batu di tanah yang dihancurkan oleh debu naga terinfeksi oleh udara hitam, langsung membusuk dan berserakan menjadi abu. Apa yang salah denganmu? Longchen sangat ketakutan hingga mulutnya membesar. Sekarang dia mengerti mengapa Dragon Bone Si Yue ditendang keluar oleh ruang yang kacau. Hei, saya tidak tahu apa yang salah, tapi saya merasa sangat baik, lebih baik dari sebelumnya, penuh kekuatan, dan saya ingin menemukan lawan yang layak. Sangat jahat. Itu diaktifkan oleh hukum kekacauan, dan rune aslinya sudah mulai bangkit. Orang ini mungkin menjadi buruk, Anda harus berhati-hati. Saat ini, suara Qian Kun Ding datang. Berdengung. Kehampaan bergetar, dan kuali Qian Kun juga muncul dalam kehampaan, tetapi ketika dia melihat kemunculan kuali Qian Kun, Longchen terkejut lagi. Terima kasih telah menonton.